Oke kita balik lagi di listnya Reslore ID dan ini udah cukup lama gue gak bikin ini sih ya Jadi di list kali ini ada 7 karakter yang mau gue bahas Jadi disini adalah 7 karakter Resident Evil yang dapet manfaat dari infeksi virusnya mereka gitu ya Nah jadi untuk manfaatnya itu bisa macem-macem disini Kayak mereka bisa self-healing atau bisa regenerasi atau punya kekuatan super Mereka jadi kuat banget itu semua masuk ke kategori di pembahasan kali ini Nah untuk karakter yang memang manfaatnya gak keliatan Kayak Leon yang keinfeksi di R4 kan dia gak keliatan manfaatnya apa Terus Claire sama Muira yang keinfeksi tapi gak keliatan juga manfaatnya apa kan Itu mereka gak akan masuk di list kali ini Nah kemudian gue juga gak akan ngebahas karakter yang manfaatnya baru keliatan Setelah mereka mutasi jadi monster yang gede gitu misalkan Jadi untuk orang-orang seperti misalkan Irving di Resident Evil 5 Kemudian Sergei Vladimir di Resident Evil Umbrella Chronicles Itu mereka gak akan masuk di list kali ini Nah jadi itu aja batasannya Dan gak usah lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasan kali ini So check this out guys Di nomor 1 disini ada Jill Valentine Nah jadi seperti yang kita tahu dan seperti yang diceritakan di Resident Evil 3 Jill itu kena infeksi T-Virus oleh MMSC ya Tapi berhasil diselamatkan dan berhasil diberikan sebuah vaksin prototype oleh Carlos Sebelum mereka melarikan diri dari Raccoon City Nah disini semuanya juga pasti nyangka kalau Jill itu udah sembuh dong dari infeksi Tapi siapa yang nyangka sebenarnya vaksin tersebut itu tidak menghilangkan T-Virus dari tubuhnya Jill Jadi T-Virus itu masih tetap ada di tubuhnya Jill setelah dia kabur dari Raccoon City Nah jadi ternyata vaksin yang diberikan oleh Carlos itu hanya memaksa T-Virus untuk masuk ke dalam status dormant Atau status tertidur ya tidak aktif gitu Nah hal ini baru diketahui oleh Albert Wesker ketika ia berencana untuk menggunakan Jill Sebagai kelinci percobaan untuk virus Uroboros Nah ini kejadiannya itu ketika selesai DLC Lost in Nightmare Jadi kan si Jill sama Wesker itu dia terjun dari atas jendera tuh Yang si Wesker itu didorong sama Jill Nah itu ketika mereka jatuh Jill itu terluka parah dan Wesker itu berhasil selamat Dan kemudian disini si Jill itu ditempatkan di dalam tidur beku oleh Wesker Nah ketika ditempatkan dalam tidur beku ini Monitor medis yang dipasang oleh Wesker itu mendeteksi bahwa T-Virus yang ada di dalam tubuh Jill Itu kembali aktif akibat tidur beku yang dilakukan oleh Wesker disini Nah kemudian tidak lama setelah aktif T-Virus ini tiba-tiba hilang Dari tubuh Jill ini tiba-tiba hilang dan malah berubah menjadi sebuah antibody yang sangat kuat Tak hadap T-Virus dan sejumlah virus-virus lainnya Nah antibody inilah yang kemudian digunakan oleh Wesker untuk menyempurnakan Uroboros virus Untuk kelancaran rencananya di Resident Evil 5 Jadi Jill itu sekarang bisa dianggap sebagai salah satu karakter yang punya antibody yang sangat kuat Untuk semua virus yang mungkin ada di Resident Evil dari virus-virus biasa Jadi ya esensialnya dia adalah karakter yang bisa kita anggap paling sehat lah sejauh ini Di sejarah Resident Evil Nah bahkan penemuan dari antibody ini itu juga secara langsung menyelamatkan hidupnya Jill ya Karena dengan penemuan antibody ini Wesker itu membatalkan niatnya untuk menggunakan Jill sebagai kelinci percobaan Uroboros Di nomor 2 disini ada Sherry Birkin Sherry disini terinfeksi oleh G-embryo oleh ayahnya sendiri yaitu William Birkin di Resident Evil 2 Nah beruntung bagi Sherry disini Claire Redfield masih sempat memberikannya sebuah vaksin prototipe untuk G-virus Yang bernama Devil nama vaksinnya itu Tapi disini vaksin Devil ini hanya berfungsi untuk menghentikan penyebaran infeksi dari G-virus saja Tapi tidak mengobati mutasi-mutasi yang mungkin sudah dialami oleh korbannya sebelum disuntikan Devil ini Nah disini karena terdapat jarak waktu yang cukup lama ya antara infeksi dan vaksinasinya si Sherry ini Nah si Sherry itu tetap mengalami mutasi yang mengubah susunan genetisnya akibat infeksi G-virus Nah mutasi inilah yang menyebabkan Sherry disini memiliki kemampuan regenerasi yang sangat luar biasa Seperti yang kita lihat di Resident Evil 6 ya Nah hal ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan juga pihak The Family ya Ketika disini Sherry diamankan oleh pihak pemerintah Selama bertahun-tahun lamanya setelah Raccoon City efek G-virus dan Devil pada Sherry ini terus diamati Dan dieksperimenkan hingga akhirnya pihak Amerika bisa mengekstrak G-virus versi mereka sendiri dari tubuh si Sherry Versi G-virus inilah yang nantinya juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan si virus oleh Carla Radames di Resident Evil 6 Di nomor 3 kita ada Jake Muller Ya sebagai putra kandungnya Albert Wesker Pastinya disini Jake memiliki tipe darah dan susunan genetis yang sangat unik Nah dengan ini juga Jake itu juga mewarisi antibody yang sangat kuat dari Wesker Nah hal ini terbukti ketika ia menyutihkan dirinya sendiri dengan si virus Yang pada saat itu dia kira itu adalah sebuah performance enhancer Atau obat kuat lah ya Bukan obat kuat buat itu ya Tapi obat kuat buat supaya dia kuat dalam bertarung gitu ya Nah alih-alih bermutasi menjadi juavo Antibody pada diri Jake ini melawan efek si virusnya Dan akhirnya memberikannya sejumlah kekuatan super Jadi dia bukan yang mutasi jadi juavo Tapi dia jadi superhuman juga akhirnya ya Seperti disini kekuatan fisik yang meningkat dengan drastis Kemudian juga meningkatkan insting dan refleksnya dalam pertarungan Bahkan semua manfaat ini ia dapatkan tanpa ada rasa sakit atau rasa aneh sama sekali Karena disini Jake itu dia bilang kalau setelah dia menyentikan si virus Dia itu gak ngerasa apa-apa Tapi dia langsung bisa ngerasain manfaatnya seperti yang udah gue jelaskan tadi Nah kemudian darah dan antibody Jake ini digunakan oleh BSEA Untuk membuat vaksin yang bernama NTC Nah vaksin ini terbukti efektif mencegah infeksi terhadap mereka yang belum terinfeksi Tapi akan membunuh mereka yang sudah terinfeksi dan bermutasi oleh si virus Yang keempat disini ada Natalia Corda Nah akibat trauma masa kecilnya sebagai salah satu korban dari kejadian Terragrisia Panic Natalia Corda ini memiliki kelainan psikis yang menyebabkannya tidak bisa merasakan rasa takut Nah kelainan inilah yang membuatnya menjadi kandidat yang sempurna bagi Alex Wesker Yang disini dia itu pengen memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh Natalia dengan menggunakan T-phobos virus Ini adalah virus baru yang akan memberikan inangnya kekuatan super Apabila bisa berasimilasi dengan baik tanpa inangnya itu merasakan rasa takut Nah segera setelah Alex ini memindahkan kesadarannya kepada Natalia Dan ketika proses asimilasinya dimulai Natalia disini mulai memiliki kemampuan untuk melihat dan merasakan keberadaan mutan yang terinfeksi oleh T-phobos virus disini Nah hal ini juga sangat membantu Barry ya sepanjang perjalanannya mereka Karena disini Natalia dapat menuntunnya untuk menemukan titik lemah para monster ini Bahkan disini dia juga bisa melihat satu jenis monster yang bahkan tidak dapat dilihat oleh matanya Barry Nah kalau misalkan kita lihat di bad endingnya ya meskipun bad endingnya juga non-canon Disini ditunjukkan kalau Natalia itu memiliki potensi untuk kekuatan fisik yang sangat kuat Karena disini di bad ending itu ditunjukkan kalau dia bisa berhasil lepas dari genggamannya Alex Wesker Dan bahkan bisa mencabut jantungnya Alex yang disini dimana si Alexnya sudah bermutasi dengan sangat parah Yang kelima disini ada Ethan Winters Nah memang dia bukan keinfeksi virus ya tapi dengan virus disini maksud gue adalah semua mutagen yang ada di Resident Evil Jadi seperti Las Plagas dan jamur muta masyid disini itu semua termasuk ke dalam disini gitu ya Nah jadi Ethan Winters meskipun disini memang gak pernah ditunjukkan secara jelas ya kapan dia keinfeksinya Tapi udah jelas banget Ethan itu keinfeksi oleh jamur muta masyid tipe E Setelah ia diseret oleh Jake Baker untuk masuk ke mansionnya keluarga Baker disini Nah pada dokumen penelitian yang ditulis oleh The Connections Dimana The Connections itu adalah organisasi pembuat jamur muta masyidnya Disitu dijelaskan bahwa mereka yang terinfeksi oleh jamur ini akan mengalami sejumlah fase Sebelum akhirnya bisa dikendalikan pikirannya oleh Evelyn Nah salah satu fase awal yang akan dialami oleh para korban adalah kemampuan regenerasi yang luar biasa Selagi jamur tipe E ini mengambil alih sel-sel tubuh dari korbannya Nah kemampuan regenerasi ini bahkan sanggup untuk menyambungkan kembali anggota tubuh yang sudah terpotong atau teramputasi Nah tidak hanya menyambungkan saja tapi anggota tubuh ini tuh bahkan bisa digunakan kembali seperti sedia kala Nah hal ini bisa diperhatikan ketika Ethan itu tangannya kepotong ya Dimana tangan kiri Ethan itu bisa disambungin lagi dan bahkan dapat berfungsi kembali seperti sedia kala ya Setelah disatukan hanya dengan menggunakan stapler saja Nah pada satu bagian gameplay kaki kiri Ethan juga bisa saja dipotong oleh Jack Baker disini Tapi Ethan dapat menyambungkannya dan menggunakannya kembali hanya dengan bantuan satu botol strong first egg mat saja Nah disini pertanyaannya adalah apakah Ethan itu masih punya kemampuan regenerasi ini mungkin nanti Ya untuk jawabannya bisa mungkin kita tunggu aja di Resident Evil Village tahun 2021 Posisi ke enam ada Albert Wesker Dan disini dia sebagai salah satu kandidat dari Project W atau Project Wesker Albert ini memang awalnya telah memiliki susunan genetris yang unik dan dianggap oleh Umbrella sebagai susunan genetris yang superior Nah selain itu Albert juga memiliki tingkat kepintaran yang sangat mengagumkan Nah dua hal ini juga dimiliki oleh kandidat Wesker lainnya Nah kemudian ketika Project W ini sudah mencapai fase kedua Barulah para Wesker ini diberikan sebuah virus khusus yang akan membuka potensi-potensi asli dari kandidat-kandidat Project W ini Nah virus ini hanya dikenal dengan sebutan Prototype Virus Dan merupakan salah satu turunan dari Progenitor Virus Nah untuk Albert, virus ini tuh dikasih oleh William Birkin Nah setelah menyuntikkan virus ini dan kemudian mati di tangan Tyron dalam tanda kutip matinya ya Albert dapat kembali hidup dengan kekuatan super yang luar biasa Dan bahkan dengan pengaruh virus ini Wesker disini dapat bergerak dengan cepat Layaknya teleportasi Sehingga ia bisa menghindari bahkan peluru sekalipun Dan disini dia juga memiliki kemampuan regenerasi dan penyembuhan diri yang sangat kuat Kemudian daya tahan yang meningkat dengan drastis Sehingga disini dapat bertahan dari timpaan besi hingga luka bakar Bahkan seluruh kulit dan tulangnya itu juga menjadi sangat keras Sehingga dia punya kemampuan untuk membunuh manusia hanya dengan menusukan lengannya saja Seperti yang kita lihat di Resident Evil 5 ketika si Wesker ini ngebunuh Oswald E. Spencer Nah secara keseluruhan virus ini tuh secara efektif sudah merubah Albert menjadi seorang superhuman Nah infeksi Prototype Virus ini juga membuatnya secara teknis dapat berasimilasi dengan virus Uroboros Nah hal ini terbukti ketika di ending Resident Evil 5 ya Dimana mutasi yang dialami oleh Albert disini Itu berbeda dengan Uroboros yang sebelumnya dihadapi oleh Chris dan juga Sheva Contohnya kayak si Excella Kemudian yang ada di chapter awal dan ada yang ada di lab gitu ya Nah meskipun begitu disini Prototype Virus itu sangat tidak stabil Dan membutuhkan suntikan serum khusus secara rutin Nah dosis yang digunakan juga harus sesuai Karena bisa meracuni Albert apabila dosisnya itu overdosis Di posisi ketujuh dan di posisi terakhir disini ada seluruh petinggi dari Los Illuminados Jadi untuk semuanya gue satuin aja di nomor tujuh ini Jadi orang-orang kayak Osman Sadler Kemudian Jack Krauser Kemudian Ramon Salazar Dan juga si Big Cheese ya Bittores Mendez Itu adalah orang-orang yang menggunakan pelaga tipe tuan Atau master pelaga Nah sebagai hasilnya Mereka disini dapat mengendalikan mutasinya masing-masing Kemudian memiliki kemampuan untuk memberikan perintah Terhadap para genodo biasa yang menggunakan pelaga tipe budak Dan disini mereka tetap memiliki akal sehatnya Tanpa terpengaruh oleh infeksi kelas pelagas Nah bahkan kalau kita perhatikan pada kasusnya Sadler dan juga Krauser ya Mereka itu memiliki kecepatan, refleks, dan kekuatan fisik yang luar biasa Dan bahkan bisa kita bandingkan dan mungkin setara ya Dengan kekuatannya yang dimiliki oleh Albert Wesker Nah sekian untuk list atau top list kali ini Jadi langsung aja kalian komentar di kolom komentar Pendapat kalian tentang list kali ini Dan kalau misalkan ada yang kelewatan mungkin ya Bisa langsung kalian komentar aja Dan bakal kita bisa diskusiin bareng-bareng Tapi untuk batasan list kali ini juga udah gue bilang tadi ya di awal video Jadi ya mungkin ya itulah bisa kita diskusikan bareng-bareng gitu ya Nah kalau misalkan kalian punya saran untuk list yang lain Atau kalau misalkan kalian juga punya saran untuk bahasan yang lain Dan beberapa penjahat yang lain yang pengen gue bahas Yang pengen dibahas sama kalian Bisa langsung aja komentar dan bakal gue pertimbangkan Kayaknya juga ada beberapa bahasan yang pengen gue up Berdasarkan dari saran-saran kalian Dan buat yang lagi nungguin kelanjutannya ceritanya Dino Crisis ya Yang kemarin gue janjikan bakal bikin seluruh alur cerita Dino Crisis 2 Bisa ditunggu aja karena itu juga lagi gue garap ya Untuk pembahasan Dino Crisis 2 Jadi bisa ditunggu aja Oke segini dulu untuk video kali ini Untuk pembahasan kali ini Gue Wapakil Trik Signing off Dan sekali lagi Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!